Terima kasih Anda masih bersama kami, Bupati Bojonegoro Anamu Awanah bersama Forkopimda meresmikan Gedung Baru Puskesmas Pungpungan yang berada di Kecamatan Kaliti Duka Bupaten Bojonegoro. Gedung Baru Puskesmas ini sebagai langkah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Bupati Bojonegoro Anamu Awanah meresmikan Gedung Baru Puskesmas Pungpungan di Kecamatan Kaliti Duka Bupaten Bojonegoro. Dalam sebutannya, Bupati Bojonegoro Anamu Awanah menyampaikan peresmian Puskesmas baru ini merupakan langkah meningkatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Sementara itu, Bupati Bojonegoro Anamu Awanah menjelaskan peresmian Puskesmas ini guna mendukung pertumbuhan indeks manusia pada tiga sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta bisa menambah pelayanan dasar dalam konteks lifetime atau angka harapan hidup di Bojonegoro bisa mencapai usia 72 tahun. Secara skala, kami setiap kecamatan sudah ada Puskesmas minimal satu. Bupati Bojonegoro ada 36, berarti sudah melebihi dari setiap kecamatan satu Puskesmas. Bapak khusus, di Kalitidu ini ada dua Puskesmas, yaitu satu Kalitidu, kemudian Puskesmas Pungpungan. Nah, adanya Puskesmas ini bisa menambah pelayanan dasar bagi masyarakat karena inilah cita-cita pemerintah terhadap pelaksanaan perundang-undangan. Termasuk data kami, Pak, indeks usia repan hidup, lifetime, naik. Sekarang 72 tahun, ya. 72 tahun, lifetime. Acara peresmian diawali dengan penanaman pohon dilanjutkan dengan acara simbolis berupa pemotongan kita oleh Bupati Bojonegoro Anamu Awanah bersama Kodim 0813, Wakapolres Bojonegoro, Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro. Sementara itu, Bupati Bojonegoro Anamu Awanah berharap dengan adanya kemudahan akses pelayanan kesehatan di Kabupaten Bojonegoro bisa mempermudah akses kesehatan yang cepat dan lebih baik. Edo Jodialdian, JTV Bojonegoro